Intro Hubungan antara korban dengan petangka merupakan ibu dan anak kandung Kok tega, benuh ibumu Saya sekecewa Pak sering berantem terus di rumah Pak Apa yang saya perbuat dan apa yang saya lakukan pasti gak ada benarnya Ketati yang saya alami itu dari awal SMA Saya mulai dibedakan di dalam keluarga Cerita lain soal anak yang tega menghabisi nyawa ibu kandungnya Juga pernah terjadi di Magelang, Jawa Tengah Ternyata bukan hanya ibunya Pelaku juga meracun ayah dan kakaknya Theo Dava Syahdila Pemuda ini tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri Dengan cara diracun Bukan hanya ibu Ayah dan kakak kandungnya Juga ikut menjadi korban kebiadapan anak durhaka ini Tiga nyawa terenggut sekaligus Dalam waktu yang hampir bersamaan Abbas Asyar 58 tahun Dan istrinya Heri Riani 54 tahun Tewas terkapar di dalam kamar mandi Begitu pula anak sulungnya Dea Kairunisa yang berusia 25 tahun Mereka diracun dengan menggunakan Sianida Deo Dava Syahdila Ia tega menghabisi keluarganya Karena alasan sakit hati Dan kerap ditagi uang 400 juta rupiah Yang diberikan oleh orang tuanya Ya saat itu Deo telah mengelabui orang tuanya Dengan meminta modal usaha Sebesar 400 juta rupiah Padahal sebenarnya Usaha itu tak pernah ada Hanya akal-akalan Deo semata Tim menyingkap Tabir sempat berbincang dengan Deo Dan inilah pengakuan Deo kepada kami Ya karena rasa sakit hati yang terpedam sudah lama Dan juga orang tua menagih hasil investasi yang telah saya jadikan Sakit hati yang saya alami itu Sejak dari awal SMA Awal SMA itu Saya mulai dibedakan di dalam keluarga Dari perihal sepele maupun yang lainnya Curhat dengan orang tua pun Kadang tanggapannya tidak sebagus Jika kakak kandung saya curhat kepada orang tua Setiap pagi itu kan Biasalah untuk keluarga membuat teh Tapi yang dibuatkan hanya Bertiga Ayah, ibu, dan kakak aja Terus habis itu Di hari Senin itu Tanggal 28 November Itu sudah ada niatan untuk Mencampuri Di dalam teh Dan waktu itu kakak membuat kopi Terus Saya campurkan Kalium CN itu Kedalam Minuman masing-masing Bapak itu teh Tapi dengan Kondisi lebih kental Daripada punya ibu Sedangkan ibu teh juga Tapi Tidak terlalu kental Dan sedangkan kakak itu es kopi Untuk urutan yang pertama Itu dari Ibu dulu Ibu itu mulai Pengwal dan muntah Lalu saya sempat menanyakan Kenapa ibu Terus tidak lama disusul Bapak di beda kamar mandi Itu juga mual dan muntah Dan ketika saya di posisi Dekat kamar mandi bapak Itu mbak Bangun dari tempat tidurnya Dan mengatakan Mau muntah Terlalu ke kamar mandi juga Dan tidak lama Terdengar suara Seperti benturan Dan jatuh Menelpon pacar saya Lalu menelpon ART Yang datang pertama itu ART Lalu membantu Membopong Dari kamar mandi Ke tempat tidur Terdekat Terus Setelah itu Tidak lama Pak D Saya Datang Dan Mas sepupu juga datang Itu yang pertama dibawa ke rumah sakit Bapak saya yang Memegangi yang Menyetir mas Sepupu Lalu disusul Mbak dia Baru ibu menggunakan Anggulan desa Dibawa ke rumah sakit Merah putih Sebelumnya Dio juga sempat Meracuni keluarganya Dengan mencampur arsenik Kedalam minuman daun Namun saat itu Rencananya tidak berhasil Kepada kami Dio Dava Syahdila Juga sempat Menceritakan Soal uang 400 juta rupiah Yang menjadi Salah satu Sumber Malapetaka ini Waktu itu Menawarkan investasi Dengan kerjasama Suatu PT Yang menjanjikan Hasil termin Setiap bulannya Itu modal pertama Mas itu 32 juta Setiap bulannya Berjalan sekitar 10 bulanan Kurang lebih 10 bulanan Dan 3 bulan pertama itu Memberi hasil 30 juta Sedangkan selanjutnya Memberi hasil 20 juta per bulan Tidak ada Agar Agar Mendapat uang dari Orang-orang Buat Belanja Di kehidupan Foyah-foyah Dan Terima kasih dia yang nyomot serang siapa mas? enggak, enggak nyomot yang nyomot selang usget itu yang perawat itu